Pemirsa BMKG Provinsi Jambi memprediksi ada pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. Pemerintah Provinsi Jambi diminta untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan agar hujan turun lebih lebat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Jambi memprediksi dalam beberapa hari ke depan, potensi hujan sedang hingga lebat akan terjadi di sejumlah wilayah. Salah satunya Kabupaten Batanghari, Kabupaten Sarulangun, Kabupaten Bungo, Kabupaten Moro Jambi. Kepala BMKG Provinsi Jambi, Ibnu Solistio, mengatakan pertumbuhan awan hujan muncul sangat besar. Pemerintah Provinsi Jambi atau tim Satgas Karhutlah diminta untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca atau TMC atau hujan buatan. Melalui TMC, hujan akan lebih cepat turun dan cenderung lebih lebat, sehingga mampu membasahi permukaan tanah, khususnya di lahan kampung. Dalam bulan September ini, untuk wilayah Provinsi Jambi belum ditemukan TMC, namun untuk wilayah Sumatera Kelatan dan wilayah Provinsi Riau sudah. Kita ingin menyampaikan bahwa di bulan September ini memang ada potensi pertumbuhan awan hujan cukup tinggi, sehingga kalau dari pemerintah daerah merekomendasi untuk kita dengan dasar BMKG untuk jelasan TMC, akan bisa mengakibatkan cepatnya pertumbuhan awan hujan dan mendatang hujan di Provinsi Jambi. Dan memang pada minggu ini dan minggu kemarin ada beberapa wilayah yang telah menaruhkan TMC, hujan buatan, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan di wilayah Provinsi Riau. Intensitas hujan pada beberapa hari ke depan terjadi tidak secara merata, dan memelalui TMC hujan akan turun merata di semua wilayah Provinsi Jambi. Rian Janjang, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!